selamat menikmati ramai tak tahu ya wasiat Imam Syafi'i yang wajib kita kerjakan Allahu Akbar kita ini bermadhab Imam Syafi'i ya Masya Allah dan apakah kita tahu bagaimana wasiat daripada Imam Syafi'i ini langsung saja bagaimana penjelasan usaha Oni Muhammad jom kita mengaji bersama sebelumnya buat teman-teman semua yang belum bergabung silahkan bergabung dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah bergabung semoga segala urusan teman-teman sekalian dimudahkan oleh Allah SWT dan menjadi orang yang bahagia dunia dan juga akhirat amin amin ya Rabbal Alamin alright guys langsung saja kita upload videonya let's go Bila berbicara mengenai Imam Syafi'i sudah pastinya terbayang ataupun tergambar bagi kita semua satu personaliti satu sosok tubuh yang dikenali yang dikenali sebagai seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan kealiman di dalam bidang ilmu fiqh bahkan sebenarnya Al-Imam Syafi'in juga menguasai keperbagaian ilmu-ilmu dan disiplin-disiplin yang lain bahkan ada sebahagian ulamak-ulamak bahasa yang kita istilahkan sebagai ahli-ahli lugawiyin ini menganggap bahawa Al-Imam Syafi'in juga adalah salah seorang tokoh sastrawan yang hebat penyair yang ulung bahkan ada sebahagian daripada mereka meletakkan nama Al-Imam Syafi'in sebaris dan sejajar dengan seorang tokoh pada zaman jahiliyah iaitu Labid bin Rabi'ah salah seorang tokoh jahiliyah yang hebat dan terkenal bahkan termasuk di dalam penyair-penyair yang disifatkan sebagai Al-Mualaqat walau bagaimanapun pilihan kita pada malam ini salah satu daripada kata-kata mutiara daripada Al-Imam Syafi'in salah satu kata-kata dari Imam Syafi'in berbunyi keridoan semua manusia adalah mustahil untuk kita capai dan tidak ada jalan untuk melepaskan diri daripada mulut-mulut mereka maka ambillah apa saja yang bermanfaat bagi dirimu dan berbegang tegullah atas perkara itu jadi ada beberapa frasa yang kita boleh ambil pertimbangan mengambil manfaat-manfaat daripada cebisan kata-kata tadi yang pertama ialah keredoan semua manusia mustahil untuk kita capai jadi bagaimana kita nak memahamkan perkataan ini jadi secara simple secara mudah saya meletakkan makna keredoan ini ialah persetujuan dengan kata lain untuk kita nak manusia ataupun orang lain bersetuju dalam segenap segi bersetuju dalam segenap hal terhadap apa-apa yang kita keluarkan ini memaknakan kepada kita tuan-tuan dan puan-puan bahawa berkemungkinan setiap perkataan-perkataan kita pandangan-pandangan ataupun pendapat-pendapat kita bahkan lebih jauh mungkin perbuatan-perbuatan kita pastinya ada yang bersifat pro dan ada yang bersifat kontra di antara perkara yang disebutkan tadi mungkin ada sebahagian manusia akan menerima hal tersebut dan mungkin ada sebahagian manusia yang akan menolak hal tersebut dengan bahasa yang mudah kita tidak akan pernah mampu untuk memberikan kepuasan kepada semua orang pastinya adanya pandangan-pandangan dan perbezaan perbezaan pendapat dicelah-celah setiap perkara yang disebutkan tadi bahkan kalau kita melihat kepada frasa yang kedua kita tidak akan dapat melepaskan diri daripada mulut-mulut mereka ini memaknakan kepada kita bahawa mungkin setiap pandangan setiap pendapat setiap perbuatan setiap aktiviti yang kita lakukan pastinya akan ada manusia-manusia yang akan membicarakan tentang hal tersebut sama ada butir-butir bicara itu menjurus kepada perkara-perkara yang kita sifatkan sebagai positif ataupun menjuruskan kepada perkara-perkara yang disifatkan negatif maka dengan kata ini memaknakan kepada kita tidak semua perkara yang kita buat perkara yang kita lakukan akan dipersetujui oleh semua orang dalam bentuk positif bahkan akan adanya pecahan tadi sama ada sifat dia positif atau sifat dia negatif kita ambil sebagai salah satu contoh yang menjadi ikutan yang menjadi idola bagi kita seluruh umat Islam iaitu junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita benar-benar mengkaji sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama ada sifat dia umum atau sifat dia khusus tentu kita akan benar-benar mengenali keperibadian dan watak baginda Sallallahu Alaihi Wasallam terbaik dari segenap hal terbaik daripada segenap sudut sama ada dari sudut etika yang ditunjukkan oleh baginda akhlak yang ditunjukkan oleh baginda adab yang ditunjukkan oleh baginda tutur kata yang ditunjukkan oleh baginda budi bicara yang ditunjukkan oleh baginda dengan kata lain tidak ada satu ruang ataupun satu titik pun untuk mencari kecacatan dan kelemahan baginda walaubagaimanapun dalam sejarah telah disaksikan dan dipertuntunkan kepada kita menerusi hasil-hasil karya dan penulisan penulisan ulama' di dalam kitab-kitab yang kita panggil Sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun demikian sempurnanya Rasulullah demikian komplitnya keperibadian Rasulullah sewaktu Rasulullah mendakwahkan agama Islam tentunya dapat difahamkan kepada kita ada sebahagian manusia yang menerima dan beriman dengan da'wah Rasulullah dan sebahagian manusia yang lain menolak menafi dan membangkang da'wah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara umum kita melihat da'wah Rasulullah di bumi Mekah pada awalnya lebih berorientasikan kepada persoalan Tauhid persoalan Al-Qida yang pada waktu itu sudah banyak dicemari oleh unsur-unsur yang berbentuk kesyirikan adanya khurafat-khurafat adanya tahyul-tahyul jadi Rasulullah mendakwahkan untuk mengembalikan kesucian dalam konteks beragama memurnikan bentuk akidah kepercayaan dan pegangan sebenar yang seharusnya dipegang diikut dan diimani oleh setiap manusia tetapi bagi mereka yang menolak dan membangkang itulah yang terjadi walaupun Rasulullah adalah sebaik-baik dan sesempurna manusia yang pernah diutuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka bahkan penolakan itu bukan terhenti setakat berhujah penolakan itu bukan setakat berhenti menentang Rasulullah melalui perkataan-perkataan dan perbuatan mereka bahkan lebih jauh mereka melontar dan melemparkan tuduhan-tuduhan yang langsung tidak berasas kepada Rasulullah dalam sejarah membuktikan kepada kita Rasulullah pernah dituduh penipu Rasulullah dituduh berbohong dan dianggap sebagai pendusta Rasulullah dituduh orang gila Rasulullah dituduh kurang siuman Rasulullah dituduh menggunakan sihir dan macam-macam tuduhan yang sebenarnya tuduhan tersebut langsung tidak berasas dan satu pun tidak ada kita kena mengena dengan diri baginda yang ini untuk memudahkan kefahaman kita sesempurna manusia seperti Rasulullah pun akan ada yang menerima dan akan ada yang menolak apatah lagi kalau kita mengembalikan isu dan hal tersebut ke dalam diri kita kita adalah insan biasa manusia biasa kalau nak dibandingkan kedudukan dan level kita dengan Rasulullah ibaratnya kita ini berada di bawah tanah yang paling rendah denganlah perbandingan seorang manusia yang sempurna di atas sana itu sebagai perbandingan jadi apatah lagi kita manusia biasa ada mungkin orang boleh bersetuju dan menerima kita dan mungkin dalam masa yang sama ada orang yang tidak bersetuju ataupun kurang bersetuju dengan kita itu hal biasa bahkan ungkapan sering mengucapkan kita mungkin boleh menutup mulut tempayan tetapi kita tidak mungkin boleh menutup mulut-mulut setiap manusia dan frasa yang seterusnya berbunyi maka ambillah apa-apa yang bermanfaat bagi dirimu jadi apa yang kita nak maknakan dan definasikan sebagai manfaat jadi untuk mengelakkan kekeliruan ataupun mungkin ada banyaknya tanggapan pemikiran perspektif seseorang tentang nak dimaknakan manfaat sebab berkemungkinan akan ada perkara-perkara begini sebagai contoh bila kita membincangkan tentang manfaat mungkin sesuatu perkara itu menjadi manfaat untuk diri saya tetapi mungkin tidak bagi diri orang lain dan begitu juga lah sebaliknya sesuatu perkara yang dianggap bermanfaat bagi orang lain tidak semestinya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi diri saya tetapi kita mengambil sesuatu yang lebih bersifat umum jadi yang umum ambillah dua benda sekira mana perkara tersebut boleh mendatangkan kebaikan dan manfaat yang paling awla dan utama kebaikan dan manfaat untuk sisi keagamaan kita kalau dari sudut kita sebagai manusia yang beragama Islam sekiranya apa yang kita pegang apa yang kita bawa itu ada manfaat untuk agama kita maka ambillah perkara tersebut dan yang kedua sekiranya ada manfaat dan kebaikan untuk diri kita untuk ahli keluarga kita untuk saudara kita untuk manusia yang lain maka berpeganglah dengan hal tersebut jadi peganglah hal tersebut dengan sungguh-sungguh selama mana hal tersebut boleh memberikan kebaikan bukan sahaja untuk agama kebaikan untuk diri kita kebaikan untuk saudara kita dan kebaikan untuk umat Islam keseluruhannya Allahumma salli'ala salli'ala dan selesai videonya guys dan masya'allah pelajaran yang dapat kita ambil sangat banyak sekali terutama memang setiap apa yang kita kerjakan pasti ada pro dan kontra seperti saya membuat konten teman-teman sekalian banyak yang komentar masalah seperti ini banyak juga yang berkomentar masalah seperti itu yang terpenting adalah yang bermanfaat untuk saya saya ambil yang tidak bermanfaat saya buang tentunya ini dapat menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua yang sangat-sangat bagus sekali dalam kehidupan kita terutama untuk kita dan keluarga kita seperti itu teman-teman dan Allahuakbar terjawab sudah keraguan mungkin pertanyaan-pertanyaan saya selama ini bagaimana ini dan ketika mendengarkan cerama daripada Ustaz Ali Muhammad berkenaan dengan wasiat Imam Syafi'i ini maka Masya'allah kita tidak bisa memuaskan semua manusia betul kita tidak bisa memuaskan semua manusia gitu kan dan juga istilahnya manusia kadang melihat kita itu baik tapi manusia lain melihat kita jelek kita melihat orang itu baik kadang kita melihat orang lain itu jelek seperti itu yang terpenting adalah bermanfaat untuk yang lain ya teman-teman sekalian apabila sebuah hal itu bermanfaat untuk kita kita ambil tapi yang tidak bermanfaat ataupun tidak baik maka kita kita buang seperti itu mungkin itu yang dapat kita ambil mungkin teman-teman ada kesimpulan lain silahkan komen di bawah terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita semua terutama untuk saya sendiri berkenaan dengan bagaimana cara menjalani hidup dan terjawab sudah wasiat daripada Imam Syafi'a ini semoga bermanfaat dan saya pamit untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh selamat menikmati